Halo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada teman-teman sekalian, para mitra Makoto Gadan, dan para pitik Loh permanaan di mana anda berada Semoga semuanya teman-teman senang Dan sehat, wabarakat, dalam menikmati Allah Amin, ya Rabbul, amin Baiklah untuk kesempatan hari ini, masih bersama Forum saya, bang tanya dong Mangga Mangga apa ini Baiklah untuk hari ini, Disney Ada satu pertanyaan yang mungkin ini Penting saya sampaikan, karena berkaitan dengan Kita semua yang ada di negeri Sakura ini Baiklah pertanyaannya ini dari teman kita Saya tidak menyebutkan nama, karena saya Ya menjaga ini ya Privacy tentunya, pertanyaannya saya Begini ya Maaf, mau nanya Mengenai parkiran Saya dapat info dari teman Kalau ibu atau bapak ada parkiran Buat yang mau mudik Tolong infonya bu, makasih Sebelumnya, ini tadinya saya Tidak sepengerti apa kok Saya dikira punya parkiran Ya punya depan rumah, tapi tidak lebar-lebar amat Saya tidak pernah mempromosikan itu Terus saya tanya yang bersangkutan Maksudnya bagaimana ini Kata beliau Teman kasih info Kalau mau parkir mobil Hubungi FB Makoto Garden Terus saya lihat ada kontak WA Dia tanya ini lewat WA Parkir yang mau mudik pulang ke Indonesia Maksudnya mas Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya Saat ini teman-teman Mungkin di luar negeri Punya kendaraan mobil Punya motor Kalau motor ya Jarang malah banyak yang mobil Teman-teman kita banyak punya mobil Alhamdulillah Selamat yang punya Sim Jepang Dan atau Sim Kirikai International Sim Juga bisa disini Untuk bisa punya mobil Dan berkendara Secara aman dan nyaman Di negeri Sakura ini Tentunya Ketika kita mau pulang Selama ini kan naik bis Naik kereta ke Ke Ini bandara ya Tentunya Tapi setelah punya mobil sendiri Tentunya ingin membawa Barang-barang kita Dan keluar kita Dengan Naik mobil tentunya teman-teman Dan masalahnya kan Parkirannya Nah ini pertanyaan Jadi parkirannya bagaimana Itu pertanyaannya Dari Sahabat kita yang bertanya tadi Baiklah Saya akan menjawab Tentang Pertanyaan tadi Memang saya pernah bercerita Mungkin sudah lama sekali ya Teman-teman Jadi Ketika saya pulang Waktu itu saya bawa mobil sendiri Kemudian Bawa Barang-barang Dinaikkan di belakang Kemudian baru Semuanya Bangkat sana Dan ditinggal di sana Tetapi nanti Bukan di parkiran Di dalam Bandara Gitu ya Karena kalau kita parkir Memang ada Parkiran di dalam bandara Itu ada Cuma mahal Teman-teman Bayangkan Kalau yang sehari Di sana Kalau tidak salah Sekitar 2.500 Mungkin sekarang 3.000 Kalau misalnya pulang ke Indonesia Sebulan aja 3.000 x 10 3 mang 3 mang x 30 Berapa itu Ya 9 mang ya 9 mang Bayangkan Hampir 10 juta Hanya untuk parkir Saya kan Eman-eman Begitu kan Baiklah Saya ingin informasikan Untuk teman-teman Yang ingin pulang ke Indonesia Dan membawa mobil sendiri Ya Mobil sendiri Jadi Dan ditinggal Atau diparkir di situ Ada saya punya Yang ini sudah saya pakai Berkali-kali Ini teman-teman Ini bacanya Pacific Parking Pacific Parking ya Jadi Pacific Parking Ini kebalik Pacific Parking Kansai Kuko Jadi Coba ditulis Banyak kata Pacific 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 Parking 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 Jadi Kang Kansai Kuko Cari Pakai Pacific Parking Pacific Parking Kansai Kuko Seperti ini Teman-teman Ini karena Kameranya kebalik Malah kebalik Tulisannya Tidak apa-apa Jadi itu Pacific Parking Kuko itu Dulu Waktu saya pertama pulang Itu 6.000 Sudah sama Dicuci mobilnya Ketika Ngambil Itu 1 bulan Bisa 1 bulan Lebih bisa Tapi setelah Itu kan Kejadian itu Sudah 10 tahun Yang lalu Jadi sekarang Naiklah harganya Jadi Saya tadi Membuka Websitenya Jadi Kalau untuk Harganya ini Untuk harganya Ini 3-4 hari Itu 3.500 Kemudian Kalau 9-10 hari Itu 6.000 Nah Kemudian Kalau 10 hari Lebih Harap Telepon Ada tulisan Seperti itu Dan kebetulan Tadi saya Telepon Telepon Pacific Parking Ini Kalau Gampang Ngitungnya itu Per 10 harinya Itu 5.000 Jadi misalnya 20 hari Berarti 10.000 Ijimang 10 hari Kemudian Kalau misalnya 30 hari Ijimang Goseng Katanya begitu Dan seterusnya Gampangnya begitu Jadi Per 10 hari 5.000 5.000 yen Per 10 hari Oh murah banget Di banding yang Di dalam Ini Di dalam Apa namanya Di dalam bandara Kan dalam bandara 3.000 sehari 5 hari aja Udah 15.000 10 hari Udah 30.000 Atau digampang Jadi lebih Murah yang ini Aman apa enggak Insya Allah Aman ya Karena Modelnya itu Begini Jadi Apa namanya Ya Kalau Kalau Anda Mempercayakan Insya Allah Aman ya Karena Kita berikan Kuncinya Ini kalau Di Indonesia Takut banget Ya Insya Allah Disini aman Kita berikan Kuncinya Kemudian Apa namanya Mobilnya Jadi Nanti Mobilnya Ketika Datang Dipoto Semua Rah Jadi ada Lecet Apa enggak Semuanya Dia foto Kemudian Dicek Di dalamnya Ada apa Saja Kemudian Mau beli itu Diserah Terimakan Diserah Terimakan Kemudian Mobil itu Tidak Diparkirkan Di dalam Bandara Melainkan Dibawa Keluar Bandara Dan Diparkirkan Ke Suatu Tempat Yang Disitu Nanti Di Apa Namanya Di Websitenya Kita Bisa Kita Bisa Lihat Ininya Model Pengamanannya Bagaimana Jadi Dalam Seperti Lapangan Begitu Dipagar Kemudian Ada Sisi TV Dari Berbagai Sisi Kamera Dari Berbagai Arah Begitu Jadi Ini penting Sekali Bagi Teman Saya Pengen Mudik Sudah 3 Tahun Lebih Belum Mudik Mungkin Gara Corona Teman Banyak Yang Belum Mudik Mudah Informasi Saya Sangat Bermanfaat Hanya Sekarang Karena Corona Dan Saatnya Orang Pulang Jadi Agak Ngantri Jadi Jauh Hari Lebih Baik Di Yoyaku Di Pesan Tapi Saat Memesan Itu Harus Sudah Kita Booking Pesawat Itu Saratnya Jadi Karena Nanti Saat Mendaftarkan Itu Ayam Saya Bertulur Saat Mendaftarkan Ini Apa Namanya Mobil Kita Nomor Nanti Di Disini Ada Yang Termasuk Memasukkan Jadwal Keberangkatan Dan Jadwal Kedatangan Karena Apa Karena Nanti Mobilnya Dibawa Keluar Kemudian Pada Saat Hari Itu Kan Serah Terima Kemudian Nanti Pas Kita Datang Ke Jepang Lagi Tentunya Dia Harus Menyediakan Mobil Kita Begitu Jadi Itu Pentingnya Jam Kedatangan Tanggal Kedatangan Dan Tanggal Keberangkatan Seperti itu Teman Temannya Jadi Pastikan Anda Sudah Booking Tiket Pesawat Mau Pesawat Karuda Mau Pesawat Malaysia Mau Korean Air Apa Saja Nanti Sudah Booking Ya Sudah Ya Hampir 100% Ini Sudah Terbooking Jadi Kita Beli Jadi Kita Berikan Nomor Nomor Pesawat Jam Jadi Mereka Juga Mengecek Jam Sekian Dia Datang Nanti Dia Siapkan Mobilnya Seperti itu Teman Teman Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Misalnya Atal Sisa Biskai Ada Service Baru Ada Service Baru Disini Diantaranya Adalah Ini Kalau Mobil Kita Tinggalkan Terutama Mesim Panas Jadi Apa Namanya Dia Kayaknya Nggak Diparkir Dalam Gedung Jadi Lapangan Saja Jadi Diparkir Seperti Itu Jadi Mobilnya Jadi Pengap Apek Begitu Bahasa Jadi Apek Jadi Ada Service Membersihkan Dalamnya Supaya Bersih Udaranya Kemudian Ada Lagi Service Sainsha Di Artinya Cama Ini Pembersihan Sainsha Itu Dicuci Mobilnya Jadi Itu Itu Bayarnya 1800 Kalau Nyuci Dulu 1000 Saya Dulu Sama Nyuci Jadi Cantik Datang Seperti Habis Masuk Ini Masuk Salon Gitu Teman Teman Jadi Saya Ulangi Pacific Parking Mana Tadi Tulisannya Kebalik Ini Ada Websitenya Nanti Saya Sertakan Kangku Pacific Parking Dot GP Nanti Kangku Pacific Parking Dot GP Itu Mudah Dicari Kalau Pakai Pacific Parking Bayarnya Berapa Bayarnya Per 10 Rp Eh Per 10 Hari Rp 5.000 Yang Saja Per 20 Hari Rp 9.500 Saja Per 30 Hari Iji Manggo Seng Lepas Semangat Sekali Menyampaikan Apa Dapat Untung Enggak Sekedar Berbagi Ini Apa Namanya Informasinya Bagi teman-teman Yang mau pulang Pasti sudah Kangen Sekali Jadi Jangan Siasakan Informasi Penting Ini Bagi Teman-teman Sudah Punya Aisyah Punya Mobil Kesayangan Diajak Mobilnya Ke Kansai Kukut Ini Saya Informasikan Yang Di Kansai Bukan Di Tokyo Tokyo Saya Tidak Tau Karena Saya Tinggal Di Udik Jadi Tidak Tau Di Kota Kota Tidak Tidak Sini Aja Baiklah Terima kasih Sudah 10 menit Yang Menyampaikan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi Mudah Sekali Insyaallah Aman Dan Saya Sudah Berkali-kali Memakai Servis Ini Jadi Insyaallah Tidak Meraukan Pacific Parking Nanti Disini Ada Dimana Serah Terimanya Itu Ada Router Routenya Bisa Dilihat Kalau Misalnya Bagi Teman-teman Yang Tidak Paham Bisa Nelfon Atau Tanya Ke Saya Juga Boleh Terima Kasih Salam Hijau No Green Life Salam Hijau Dan Salam Petix Petox Lover Mania Rumusnya Apa Ada Rumusnya 4 Kelimpat Sama 16 Sempat Enggak Sempat Yang Penting Jangan Malas Bro Jangan Malas Oke